Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Kaba Official Hadir kembali ya di channel Kaba Official Kali ini di channel Kaba Official ada segmen unboxing Wah kira-kira unboxing apa nih kira-kira Jangan tentunya ciri-cirinya adalah si hewan ini mamalia Berbulu bisa terbang warnanya ya 11-12 sih sama seperti hamster gitu Namun disini si hewan yang satu ini harganya juga lumayan dibandingkan hamster Waduh kira-kira hewan apa ya Baik jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya Sekarang juga ditunggu untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan ada rekomendasi untuk kalian jika ingin membeli hamster Beserta perlengkapannya harganya murah banget Dan tentunya ramah banget di kantor Oke Ayo dimana? Disini hamster gilang, Surabaya Let's go! Hamster gilang Hamster gilang berada di Jalan Rukutlor, Gang 7 No.21, Surabaya Dan memiliki cabang di Desa Ngadirejo, Dusun, Jaruman, RT1-RW2, Kabupaten Nganju Hamster gilang menjual berbagai jenis hamster dan perlengkapan hamster Mulai dari kandang, pakan, vitamin, aksesoris, dan bedding hamster Dan yang paling penting bisa kirim ke seluruh Indonesia dan manca negara Kalian bisa belanja di Shopee dengan nama Ilum Mufida Atau kunjungi langsung di Instagramnya ya Hamster Gilang Surabaya atau Hamster Gilang Nganju Solusi terbaik beli hamster dan perlengkapannya hanya di Hamster Gilang Oke kabars, jadi kita akan unboxing yang namanya Kiri-kirinya tadi, Mamalia bisa terbang berburu warnanya ya 11-12 sama seperti hamster gitu ya Hah, kira-kira dengan apa tuh? Iya, ketahuan ya, ini Oke kabars, jadi, yes, ini dia Wah, jadi kabars, disini Apa ya? Oke, jadi baru saja saya membeli sepaket ini ya Mulai dari kandangnya, permainannya, tempat tidurnya, dan hewannya tentunya Dan ini kira-kira apa ya? Udah ketahuan sih sebenarnya, udah ngitip-ngitip gimana gitu ya Jadi ini termasuk Mamalia gitu, termasuk hewan pengerat Ya, bisa dikatakan Apa ya? Kandang tadi apa? Ya, kita langsung aja unboxing ya Unboxing hewan yang ada di dalam ini Jadi, hewan yang ada di dalam ini adalah Dendeng-deng sugar glider Ya, sugar glider Waduh, sugar glider Jadi, karena baru pertama kali saya pelihara Dan saya baru pertama untuk Apa itu namanya? Untuk memiliki si hewan yang satu ini Ya, dan saya sebenarnya agak-agak gimana gitu Karena gak pernah nyentuh gitu ya Jadi, kita langsung aja nih unboxing aja Langsung kita buka-buka kira-kira di kandang ini isinya apa Lalu tentunya ada hewan Ya, sugar glider itu kurang lebih dua Kira-kira jenisnya apa Lalu disini ada gantungan-gantungan Permainan, tempat tidur, dan sebagainya Yang keadaannya Oke, kita langsung aja unboxing Ya Oke ya Langsung unboxing ya Kita buka Dari atas dulu Dari atas dulu Jadi, ini Saya beli di Surabaya Jadi, kebetulan saya tadi buka-buka marketplace Gitu ya Buka-buka marketplace Dan Ternyata saya menemukan ini gitu loh Dan kebetulan Saya juga memang sebenarnya tertarik dari dulu gitu loh Ingin pelihara ini Kamu penasaran Karena dulu harganya itu bisa mencapai ratusan ribu gitu ya Dan Saya merasa insecure untuk membelinya Waduh ya yang merasa insecure Sekarang Memang Kebetulan Harganya Bener-bener Turun banget Jauh banget Di kategori Harga yang dulu gitu ya Jadi, kita langsung aja Ambil Kira-kira Masih belum Belum Mengenal owner-nya Jadi Ya, agak-agak susah Gimana gitu ya Ya Ini dia Tara Ya Ini adalah Sugar Glider Tapi gak tau nih Dia itu masuk dalam Jenis apa Jadi Silahkan komen di Apa namanya Di bawah ini Kira-kira Jenis Sugar Glider Yang saya Miliki itu Kira-kira Jenisnya apa Ya Jadi Minta tolong nih Kira-kira jenisnya apa Jadi Katanya orangnya sih Ini Ini udah jina kak Jadi Jenisnya Menurutnya Beliau Gitu ya Waduh Waduh Dia naik-naik gitu Jadi Kalau saya lihat di Mana ya Di Youtube Ataupun di TikTok Sugar Glider Ini bener-bener unik gitu Ketika naikin pohon Habis gitu Tangan kita Gini aja Wah dia tiba-tiba Langsung main hotel gitu Ini lagi Lagi Apa tuh namanya Lagi Main-main Iya Main-main Dan Saya juga Apa tuh namanya ya Juga Belum memberi nama Dan belum Tahu Kira-kira siapa namanya Jadi kalian juga bisa Komen di bawah ini Kira-kira Dikasih nama siapa nih Sugar Glidernya Jadi kebetulan Sugar Glidernya ini Nih ya Dia itu Antara Apa namanya Pejantan Dan betina Jadi Saya membelinya Sepasang gitu Wah Kalau dibuka semua Nanti saya takut kabur gitu Kalau kabur Udah beribet gitu Jadi kita langsung aja Unboxing Kira-kira Apa aja Yang pertama tadi Udah ada ya Sugar Glidernya Lalu Yang kedua Ini ada rantai-rantaian gitu Ini mungkin mainannya ya Jadi Saya juga Kurang paham gitu Untuk mengenai Sugar Glidernya Karena baru Baru banget Untuk peliharanya Lalu Ini ada rantai-rantaiannya juga Dan disini ada Sepertinya tempat hidurnya gitu ya Yang kuning-kuning gitu Yang bergelantungan itu Apa Kira-kira tempat hidurnya Dan tentunya Ini ada Tempat makannya juga Nah ini Kita ambil dulu aja ya Tempat makannya Ini agak sun Jadi makanannya katanya sun Makanan bayi gitu katanya Pak Bahas Oke Kihakan ya Kihakan ya Yuk kasih nama bareng-bareng Ya saya ternyata di PPC Hahaha Pesing sih Barengmu ya Oke Jadi Jadi ini dia Satu paket Lengkap Jadi sebenarnya saya Kalau dibilang lengkap Dan ukuran kandangnya Sekian Itu taukah kalian Berapa yuk harganya Ya Tepat sekali Harganya murah banget Tentunya Kalau gak murah Gak mungkin saya beli gitu ya Jadi harganya lumayan Ini cukup Dengan uang 500 ribu rupiah aja Kalian Sudah bisa Mendapatkan ini Jadi Kenapa kok Orangnya memberikan Murah banget gitu ya Harganya ke saya Karena Disini Si Ownernya itu Tidak bisa Merawat lagi gitu Karena mungkin Karena kesibukannya itu tadi Maka dari itu Saya ada celah Untuk bisa membelinya Dan saya beli Dan kebetulan Saya hanya memiliki Uang sekian gitu ya Jadi Unboxing pada kali ini Hanya begini-begini aja Ya Begini-begini aja Bener-bener unik nih Bener-bener Hewan yang satu ini unik Nanti Saya akan mempelajari Mengenai Sugar Glider Dan mungkin Saya akan coba Jadikan konten saya Contoh tentunya Biasalah pengalaman saya Ya Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih sudah Menonton video ini Semoga bermanfaat Dan Semoga Mendapatkan referensi Untuk Memelihara hewan Karena Salah satu Healing psikologis Adalah Memelihara Binatang Ya Jadi menurunkan tingkat Stress kita Dalam bekerja Dan aktivitas lainnya Baik kabars Terima kasih sudah Menonton ya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan jangan lupa untuk Membeli perlengkapan Hamster Ataupun hamsternya Hanya di Hamster Gilang Surabaya Baik kabars Sampai jumpa Di next Video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa